bikin kue kering dari 3 bahan saja ini awet berbulan-bulan rasanya enak banget gurih, cara bikinnya juga sangat mudah dan resep ini bisa bunda jadikan ide jualan saat lebaran nanti dan langsung aja kita buat ya disini kita gunakan 500 gram tepung tapioca, satu bungkus ini isinya 500 gram ya bund kemudian kita nyalakan api disini kita gunakan api kecil aja ya kemudian kita aduk-aduk hingga tepung tapioca ini panas dan terasa ringan di tangan jadi tepungnya ini kita sangrai hingga benar-benar panas agar kuenya nanti tahan berbulan-bulan dan jika tapioca-nya sudah panas langsung kita matikan aja ya apinya dan langsung kita angkar karena tepung tapioca-nya masih dalam keadaan panas, ini kita aduk-aduk hingga benar-benar dingin dan jika sudah dingin, kita masukkan di dalam wadah jadi bun, kue ini salah satu jualanku dari rumah soalnya ini laris manis, rasanya enak banget dan bikinnya juga sangat mudah kemudian kita gunakan 200 gram gula halus ini sekitar 20 sendok makan kita campurkan di dalam tepung yang sudah kita sangrai tadi lalu ini kita aduk hingga tercampur rata jika sudah tercampur rata langsung aja kita tambahkan santan kelapa kental disini saya gunakan 26 sendok makan disini saya pakai santan kental dari santan kara, kalian juga boleh pakai santan kental perasan kemudian ini kita campurkan di dalam adonan lalu ini kita aduk hingga tercampur rata agar lebih mudah tercampur, saya aduk menggunakan tangan, nah cara mengaduknya kita awur-awurkan seperti ini bunda-bunda bisa lihat sendiri pokoknya diawur-awurin aja dan ini sudah tercampur rata kemudian adonannya kita bagi menjadi 2 bagian jadi saya bagi adonannya karena saya mau nambahin perasa pandan ini sesuai selera, jika kalian tidak mau pakai juga nggak apa-apa, boleh di skip kita masukkan ya bun, pasta pandannya kemudian ini kembali kita awur-awurkan seperti tadi, hingga tercampur rata seperti ini, ini sih aroma pandannya benar-benar harum banget dan sekarang adonannya siap untuk dicetak, kalian boleh pakai cetakan seperti ini tapi disini saya pakai cetakan motif bunga seperti ini ini saya beli di pasar ya, boleh juga kalian beli di online pokoknya kalian bebas mau pakai cetakan apa aja sesuaikan dengan selera kemudian adonannya ini kita masukkan di dalam cetakan lalu kita tekan-tekan seperti ini jika adonannya sudah mulai padat langsung kita tutup dengan motif bunganya dan sekarang ini kita cetak dengan cara ditekan-tekan seperti ini kalian bisa lihat sendiri dan setelah ditekan-tekan kita dorong ganggangnya dan ini dia motif bunganya sudah terbentuk hasilnya benar-benar cantik banget sesuai dengan yang kuinginkan dan lakukan hal yang sama ya hingga adonan habis dan adonannya sudah selesai dicetak hasilnya benar-benar cantik banget dan sekarang ini siap untuk dipanggang sebelum kita panggang kita panaskan dulu oven selama 10 menit dengan suhu 150 derajat celcius jika ovennya sudah panas kita panggang selama 40 menit dengan suhu 150 derajat celcius api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing dan perlu diingat ya bun di 15 menit pertama dipanggang kita tukar posisi rak kuenya yang di atas taruh di bawah dan yang di bawah taruh di atas ini bertujuan agar kuenya tidak mudah gosong ya dan lanjut kita panggang selama 25 menit lagi jadi total panggang selama 40 menit dan ini sudah 40 menit kita buka ovennya ya ini aromanya benar-benar wangi banget bun super duper harum banget dan ini kuenya sudah saya masukkan di dalam topless jadi bahan dasar yang kita gunakan untuk membuat kue ini hanya 3 bahan aja yaitu tapioca, gula halus, dan santan kelapa tapi di resep ini saya menggunakan satu tambahan bahan lagi tadi yaitu pasta pandan itu sesuai selera ya jika tidak mau pakai pasta pandan juga gak apa-apa boleh di skip dan ini rasanya benar-benar enak banget super renyah, super gurih kalian juga bisa lihat sendiri remahan kuenya benar-benar bikin nagi kue ini juga awet berbulan-bulan pokoknya ini cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi oke bunda, selamat mencoba resepnya ya jangan lupa di like selamat menikmati